Bakal calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, melakukan silaturahmi ke kantor pengurus wilayah Persatuan Islam Jawa Barat. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengaku tidak meminta dukungan, melainkan melakukan dialog tentang bagaimana perspektif Jawa Barat ke depan. Bakal calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, melakukan silaturahmi ke kantor pengurus wilayah Persatuan Islam atau Persis Jawa Barat di Jalan Peta, Kota Bandung pada Senin Siang. Kedatangan Deddy Mulyadi ke kantor Persis untuk melakukan dialog tentang bagaimana perspektif Jawa Barat ke depan. Selain itu, Deddy Mulyadi mengatakan kehadirannya ke kantor Persis bukan untuk meminta dukungan karena dirinya tidak mau menodai kesucian lembaga agama. Nah kami tadi berdialog tentang bagaimana perspektif Jawa Barat ke depan. Pertama, saya tidak minta dukungan ya. Saya tidak akan minta dukungan pada lembaga-lembaga keagamaan karena saya tidak mau menodai kesucian lembaga agama yang harus berpegang teguh pada amar-ma'ruf Nahim Mungkar sehingga dia tidak boleh berpihak pada perorangan, tapi dia berpihak pada kebenaran. Kita bicarakan tadi ada persoalan pendidikan. Nah Persis ini ada keprihatinan selama ini karena terlalu baik, jarang sekali ngajuin proposal ke pemerintah. Sehingga bangun-bangunannya mulai agak tertinggal. Kemudian padahal ruang pendidikan pers itu baik untuk pendidikan anak-anak, terutama pendidikan akhlak. Dalam kesempatan ini, Dedy Muladi juga mengajak para tokoh agama dan lembaga pendidikan berbasis agama untuk memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak agar angka kenakalan remaja bisa berkurang. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan.